Intro Assalamualaikum pada video kali ini kita akan membahas metode atau model selanjutnya yang dari SDLC yaitu iteratif model atau model berulang dimana model iteratif ini adalah gabungan dari model air terjun dan model prototipe model ini dibuat untuk mengatasi kelemahan dari model air terjun yang tidak mengakomodasi iterasi atau perulangan dan mengatasi metode prototipe yang memiliki prosesnya yang terlalu pendek terlalu pendek kurang perencanaan dan setiap iteratif prosesnya tidak selalu menghasilkan produk bisa jadi hanya prototipe saja nah model iteratif ini model incremental yang menghasilkan versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya atau increment nah model ini cocok digunakan jika staff yang dimiliki memiliki pergantian yang tinggi sehingga staff tidak dapat terus ikut dalam pengembangan perangkat lunak jadi selalu mengalami penggunanya atau user untuk analisis kebutuhan ini selalu berubah kemudian pengembangan dimulai dengan menentukan dan mengimplementasikan hanya sebagian dari perangkat lunak yang kemudian ditinjau untuk mengidentifikasi kebutuhannya yang lebih lanjut di model iteratif ini prosesnya dilakukan secara berulang sehingga menghasilkan versi baru dari perangkat lunak di akhir masing-masing model iterasi nah ide dasarnya dibalik model ini adalah mengembangkan sistem melalui siklus berulang atau iteratif dan dalam porsi yang lebih kecil pada suatu waktu jadi intinya model ini menghasilkan produk atau aplikasi untuk setiap tahapan increment nah modelnya seperti ini ya bisa ada di pertama adalah requirement atau kebutuhannya kemudian dia pengembangannya yang pertama ya melalui tahap-tahap seperti desain dan development kemudian testing implementation nah kemudian dilakukan lagi pengembangan yang kedua jadi masing-masing fase ini ya masing-masingnya masing-masing iterasinya mengalami menghasilkan prototipe ya menghasilkan sistem nah kelebihannya apa ya adanya model kerja dari sistem pada tahap awal pengembangan yang membuatnya menjadi lebih mudah ya untuk menemukan kekurangan fungsional jadi di tahap yang pertama nah kalau ada kekurangan maka akan di ambil tindakan korektif ya kemudian dilakukan desain sehingga ini ya untuk bisa dilakukan apa sih yang mau direncanakan kembali ya batasan anggarannya seperti apa nanti nah yang kedua itu beberapa fungsinya dapat dikembangkan dengan cepat di awal sikus hidupnya yang ketiga mendukung persyaratan yang berubah jadi kalau ada kebutuhan dari pengguna itu ada perubahan ada pendampahan ya model teratif ini sebenarnya bisa untuk mendukung hal tersebut nah pengembangan paralel pun bisa direncanakan pengembangan secara paralel dengan model ini juga bisa direncanakan nah kemajuan dari pengembangannya bisa diukur kemudian menguji dan mendibug selama iterasi lebih kecil itu lebih mudah ya jadi selama iterasinya dia diuji ya jadi kalau misalnya dalam bentuk yang lebih kecil kan lebih mudah nah analisis resikonya lebih baik ya untuk model iteratif ini kemudian hasil diperolehnya secara dini dan berkala jadi ada sudah kelihatan hasilnya kemudian kalau ada kekurangan ya baik fungsional atau desainnya maka akan diambil tindakan lagi kemudian dilakukan pengembangan lagi oke dan ada pun kekurangannya dari dari model iteratif ini antara lain ya yang pertama sulit memencahkan sistem perangkat lunak yang kecil ya menjadi model kecil yang dapat diservis lebih lanjut nah kemudian harus banyak sumber daya ya jadi memerlukan lebih banyak sumber daya untuk model ini nah biaya perubahan ya memang lebih rendah tapi tidak terlalu cocok ya untuk mengubah persyaratan sebenarnya nah diperlukan lebih banyak perhatian manajemen kemudian dari segi masalah arsitektur atau desain sistemnya dapat muncul karena tidak semua kebutuhan pengguna atau persyaratan itu dikumpulkan di awal seluruh siklus hidupnya bisa terjadi masalah arsitektur dan desainnya nah kalau untuk iteratif ini ya tidak cocok untuk proyek kecil kemudian untuk ini ya untuk manajemen atau analisi resikonya jadi memerlukan sumber daya yang sangat rampil untuk melakukan penilaian resiko kemudian kemajuan proyeknya sangat bergantung pada tahap analisis resiko segitulah dari gambaran dari model iteratif semoga dapat dipahami wassalamualaikum